Sebagai informasi lain, Presiden Joko Widodo Minggu Pagi memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober merupakan peringatan terhadap jasa pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur Minggu Pagi. Wakil Presiden Maruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Lembaga Negara, hingga berbagai elemen masyarakat hadir sebagai peserta upacara. Ketua DPD Lanyala Mataliti bertugas membacakan teks Pancasila dan Ketua MPR RI Bambang Susatio membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan pembacaan dan penanda tanganan ikhrar. Usai upacara Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin meninjau langsung sumur Lubang Buaya, tempat jenasa pahlawan revolusi ditemukan pada tahun 1965. Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha...